Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan keluarga Budi gimana kabar semuanya untuk baik-baik aja ya Amin Budi baru sudah buka warung ya hari ini kerja berdua sama Bapak Poyo karena Mbak Ira ke gereja jadi eh Budi saya kerja dulu berdua sama Bapak Poyo tapi sudah selesai sudah buka warungnya langsung Budi selah-selah nanti kalau ada tamu makan di sama masak ya Mbak Elisa lagi baca teks Anda punjang dasar negara undang-undang dasar negara Republik Indonesia ya usah belajar ekonomi aku tak masak sama masak saya nih bikin bumbu ikan goreng ya hari ini masak papaya santan sama goreng ikan lagi ya sama bikin pepes juga tapi nanti kalau lagi banyak tamu ya video ini di jeda-jeda ya enggak lanjut undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguh guna kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia akan nambah Ira ke gereja jadi budi saya sudah kupas papaya ya nanti dipotong-potong langsung dimasak santan ini budi agak cekat-cekat ya masak ya mengaturahkan kemerdekaan Indonesia luas sampai luas kepada saat yang berbahagia dengan selamat tentu saja mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berjauh dan adil dan berada atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginanmu supaya keinginanmu supaya beri kehidupan kebangsaan Hai walaupun Budi sibuk tetap bikin konten ya untuk menghibur pemirsa semua Bapak Poyoges Sama mau masak ini saja pepaya santan nanti dipotong panggang-panggang ya ini bumbu ikan sudah selesai langsung aja kita potong-potong ini HPnya di atas ini tempat favorit lagi ya karena ini meja besar dan abekan ini kemarin 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 kejahatan 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 umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memaksanakan kesertifan dunia yang berdasarkan keperdekaan percamaian abadi dan keadilan sosial maka disusulkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia sama anu pepaya ya warung sudah siap semua kenapa Budi selalu masak ya karena Budi yang warungnya itu lalapan ya kayak ayam kampung lele tempe ayam ikan tempe penyet begitu yang dijual ya jadi Budi untuk makan sehari-hari tuh harus masak nanti orang ya bosan makan ini itu jadi itu masak tiap hari ya apikan Mbak Alisa lagi baca teks ya karena besok hari Senin dia mau pacara jadi dia belajar dan budi tak lanjut aja langsung masak sudah tak potong-potong ya jadinya papayanya begini potong-potong langsung lanjut kita bikin bumbu ya supaya cepat muka enggak ada orang riep 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 makanya Budi Oradek bisa esok kok riep riep apaladek kudek kode ngono ini bumbunya lodeh ya ada bawang eh lomboknya disini dulu ya ada lombok kecil terus lombok besar juga bawang merah bawang putih jahe kunyit daun jeruk seraya lengkuas daun salam nanti semuanya dicuci dikupas dicuci langsung diulak nah ya bumbu lodeh opo dek keko inceng-inceng ibu ibu masak dek semua bahan-bahan ini nanti diulek ya Nah awas dek tak leke dulu sama ini mau petiin lombok juga lagi ini ya semangguran ikan itu sayur santannya pasti pakai terasi ya bawang merah bawang ini lombok ketumbar enggak ketinggalan terus kunyit bumbunya lengkap ya kalau untuk sayur santan itu bumbunya lengkap tetap ya terus apa namanya pakai ketumbar juga kalau mau pedas pedas kalau tidak enggak tidak tapi jadi agak tetap pedas-pedas manis ya enak sekali ya samalah ini sekarang sudah bikin bumbunya ke dapur ya yang masa adalah koki cilik guys korek cimbang usah dia kok pintar ya cari alap enggak ada gini lo dek pakai ini tinggal nanti sudah kasih bumbunya ya tinggal kasih masuk santan ayun leo jelebeng ngolong papaya santan santannya sudah hmm santannya guys udah gede tak lanjut aja masa anginnya sembri bibit yes kasih lo karena panas sekali was dek lanjara dek tak kasih santan dek HPnya tak taruh lagi sandek noneh selanjutnya sudah selesai goreng ikan sama sayurnya juga sudah selesai juga kerengetan tapi ya karena habis ada orang beli sayurnya sudah matangnya kok ada dua ini enggak bongkong ya sudah buka Mbak Ira sudah datang tapi dia belum ganti baju jadi enggak masuk di mbak lompok ya keringetan budek meruntus guys meruntus keringetan habis melayani orang sudah ada tahu makan Bede sudah jam setengah dua bilas ya warung saya budek sudah agak cering wanas tadi anak-anak Diana sudah turun budek budek warungnya sudah buka ya iya warungnya sudah buka lagi sudah selesai masak tapi budek enggak lanjut makan dulu ya nanti aja kalau setelah setelah pak laga pak nanti mbak iran uang nasper ini hari ini ya budek sudah selesai semua budek biasa budek harus pakai cemek ya kalau enggak pakai cemek aku ngulek sambel tempatnya budek ini makanannya makanan yang dijual pres ya jadi kalau ada orang beli baru digoreng kek kayak lele lele juga hidup terus apa jenis bebek ayam sudah tak rembus semua tahu ke pakai bumbu terus nanti kalau ada orang beli baru di itu ya nasinya sana ya satu sudah siap ya saya masakannya ini ya ini sudah tak bumbu semua terus ini sayur-sayurannya ini sambelnya lagi gas nah ini nasinya eh eh kok berat satu tremors ini sama ini ya udah dia masaknya belum banyak baru separuh aja karena baru mulai buka lagi takutnya nanti pelanggan belum tahu kalau pude sudah buka warung karena masih kanan kiri pasti pada membangun ya pasir-pasir masih numpuk halo sayang alhamdulillah ya Allah gimana kabar astaga ini menggirang kemana kan iya ngga lupa pude ya astaga ada yang buka siapa punya sama sami guys lagana lama semua sudah banyak orang makan di depan cukup segini aja videonya nanti disambung lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga pude wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buruk-buruk ya sama ngelayani orang makan